Kesalahan fatal, bikin Persik gagal menang Persis Solo berhasil menghentikan rentetan kemenangan Persik Kediri Seusai menang dengan skor 1-0 pada laga pekan ke-34 Liga 1 Indonesia di Stadion Maguoharjo, Sleman Skuad asuhan Leonardo Medina berhasil menghentikan upaya Persik Kediri Memperpanjang sembilan hasil sempurna secara beruntun mereka Kemenangan diraih Persis Solo berkat gol semata wayang Ferdinand Sinaga pada menit akhir Kemenangan itu mengantarkan Persis Solo naik ke posisi 10 klasemen akhir Liga 1 Indonesia Dengan torehan 44 poin dari 34 laga, sedangkan Persik Kediri harus rela turun ke peringkat 11 Pada babak pertama Persis mengambil inisiatif menyerang dan mampu memberikan ancaman melalui tendangan Ferdinand Sinaga Namun bola masih tepat mengarah ke penjaga gawang Persik di Kriusron Diketahui Persik Kediri di sembilan laga terakhir selalu menempatkan Kartika Aji sebagai tembok terakhir pertahanan Persik Hasilnya Persik mampu meraih kemenangan dan di beberapa laga gawang Persik juga tidak kebobolan Entah secara kebetulan atau tidak, nyatanya di sembilan laga terakhir di bawah Mr. Kartika Aji, gawang Persik sulit di jebol Entah mengapa pelatih Persik Kediri di Valdo Alvis menurunkan di Kriusron Sebagai starter dalam laga melawan Persis Solo, yang notabene Persis ngotot untuk menang Dalam laga itu Persis berhasil membobol gawang Persik pada menit ke-30 melalui tendangan yang dilepaskan Alexis Mesidoro Namun gol tersebut dianulir Wasid karena gelandang asal Argentina itu lebih dulu berada dalam posisi offside Meski dalam permainan Persik sebenarnya juga tampil bagus, beberapa kali serangan Persik juga jadi ancaman Namun lagi-lagi faktor keberuntungan belum berpihak pada Persik Di babak kedua tepatnya menit ke-90 Persis berhasil membobol gawang Persik melalui gol yang dicetak oleh Ferdinand Sinaga Yang memanfaatkan umpan Irfan Jauhari Hingga akhir laga Persik tak mampu membalas gol Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe